Selain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jumat 6 September lalu. Penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jumat lalu. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik. Menurut informasi penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Dalam kasus ini, kakak dari Caimin tersebut pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung merah putih KPK pada akhir Agustus lalu. Usai digeledah, rumah dinas nampak sepi dan tak terlihat aktivitas dari Abdul Halim Iskandar. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AA. Di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan, penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk pok mas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti. Dan untuk memperbarui informasi terkini pasca KPK melakukan penggeledahan di kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, pada 6 September lalu. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis BTV, ada rekan Aulia Rahman di gedung merah putih KPK Jakarta. Selamat sore Aulia. Apa saja yang didapatkan oleh KPK dari penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut? Ya baik Soza dan juga penyirsa BTV dapat kami sampaikan bahwa memang tim penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas penyelenggara-negara di Jakarta Selatan pada Jumat 6 September 2024 lalu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah pada APBD Provinsi Jawa Timur begitu. Dan memang dari informasi yang kami impun, rumah dinas yang dibeledah ini merupakan rumah dinas dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar begitu. Dan memang dari informasi yang kami peroleh, dari penggeledahan ini diamankan bukti-bukti berupa, maksud kami diamankan berupa uang tunai serta barang bukti elektronik dari penggeledahan dimaksud. Dan dari KPK pun selanjutnya akan menganalisis dan juga mendalami baik itu uang dan juga barang bukti elektronik yang telah diamankan dalam proses penggeledahan tersebut. Dan memang tidak tertutup kemungkinan begitu akan meminta konfirmasi sejumlah saksi melalui sejumlah pemanggilan begitu untuk dimintai konfirmasi terkait barang-barang tersebut. Dan di lain sisi dari pihak Partai Kebangkitan Bangsa sendiri juga turut angkat bicara terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK tersebut. Berikut ini adalah pernyataan dari pihak PKB terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK beberapa waktu lalu. Ya KPK sedang menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penegakan hukum ya kita hormati. Tapi tentu semangatnya kita berharap ini murni penegakan hukum ya tidak ada tendensi apapun di luar penegakan hukum ya itu yang saya kira perlu ditanya lebih lanjut ke KPK. Nah misalnya terkait dengan adanya penyelewangan dana hibah ini kan disitu kan priorisasi 19-22. Sementara 19-22 itu Pak Alim sudah menjadi menteri Ken Mendes dan sudah bergugas di carangan. Ya memang dari KPK sendiri terus mengembangkan kasus perubahan korupsi terkait dengan dana hibah di Jawa Timur ini begitu. Dan dari sejauh ini dari KPK telah menyampaikan bahwa total sudah ada 20 tersangka, 21 tersangka begitu yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus ini. Dan pendalaman akan terus dilakukan oleh tim penyidik KPK baik itu melalui payah penggeledahan maupun juga pemanggilan sejumlah saksi begitu untuk digali konfirmasi dan keterangannya sekaligus juga pengetahuannya terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur yang kini tengah diusut lebih lanjut oleh KPK saat ini. Baik Aulia, kemudian apakah sudah ada informasi mungkin yang beredar dari kalangan lortawan KPK? Apakah dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka baru atau mungkin penjatualan pasti untuk menggali lagi keterangan dari Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atas penggeledahan yang dilakukan di rumah dinasnya? Ya baik Soza, memang dari tim penyidik KPK ini, maksud kami dari KPK sendiri belum menyampaikan, belum merilis secara resmi begitu terkait update terbaru dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur ini. Hanya saja memang dalam rangka proses penyidikan ini sejauh ini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dimana 4 diantaranya yang ini merupakan tersangka penerima dan juga 17 lainnya ini sebagai tersangka pemberi begitu. Dan memang 3 tersangka penerima ini diketahui merupakan penyelenggara negara, lalu juga 1 tersangka merupakan staff dari penyelenggara negara, sedangkan 17 tersangka pemberi ini merupakan dari pihak swasta begitu. Ada beberapa yang dari pihak swasta dan juga penyelenggara negara. Dan memang dari KPK belum merupakan secara resmi begitu identitas para tersangka dalam kasus ini, identitas mereka berikut juga dengan konstruksi detail, konstruksi perkara atas kasus dugaan korupsi terkait dana hibah ini akan dirilis secara resmi oleh KPK ke publik ketika proses penyidikan dirasa sudah cukup dan melakukan proses penahanan terhadap para tersangka dalam kasus ini. Selamat menikmati.